Sintae Yong dan PSSI gencar cari tambahan striker keturunan. Dendy Sulistiawan beri respons positif. Nova Arianto akui adaptasi gaya kepelatihan Sintae Yong di Timnas Indonesia U16. Pratama Arhan sudah tiba di Korea. PR menanti setelah gagal debut untuk Suwon FC di Jakarta. Peluang Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama tukar nasib semakin besar. Mohon subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sintae Yong dan PSSI gencar cari tambahan striker keturunan. Dendy Sulistiawan beri respons positif. Pemain Timnas Indonesia, Dendy Sulistiawan memberikan respons positif mengenai rencana Sintae Yong bersama PSSI mencari striker keturunan. Rencana mencari striker keturunan tak lain untuk menambah ketajaman lini serang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terhitung cuma mencetak 3 gol dari 4 pertandingan Piala Asia 2023. Dari 3 gol tersebut, satupun striker Timnas Indonesia yang dibawa ke Piala Asia 2023 tidak menyematkan namanya pada papan skor. Selama Piala Asia 2023 berlangsung hanya Rafael Struik yang bermain hampir di semua pertandingan. Stok striker Timnas Indonesia lainnya yakni Dimas Derajat dan Hoki Caraka cuma beberapa kali tampil dari cadangan. Akibat situasi ini, PSSI mendukung rencana Sintae Yong berburu penyerang keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Ia berharap Timnas Indonesia segera meraih banyak prestasi dengan keberadaan striker keturunan tersebut. Tidak apa-apa, itu juga buat kebaikan Timnas Indonesia. Buka Dendy Sulistiawan dikutip dari laman bola sport. Bomber berusia 27 tahun ini kemudian membahas dampak kedatangan striker keturunan. Menurut pengamatannya, striker lokal harus terus bekerja keras dan membuktikan diri agar dipercaya tampil oleh Sintae Yong. Dirinya sendiri mengaku lebih termotivasi setelah mendengar rencana penambahan pemain keturunan untuk posisi striker. Jadi tidak ada masalah sih buat pemain, cuma itu tadi kami harus lebih termotivasi saja buat menaikkan kualitas, tegas pemain milik Bayangkara FC itu. Terakhir, Dendy berpendapat bahwa semua pemain yang berasal dari Indonesia punya hak untuk berseragam Garuda. Namun hak membela Timnas Indonesia tentu dengan mempertimbangkan kriteria yang ditentukan pelatih. Seperti posisi striker, harus membuktikan kualitasnya sebagai bomber house goal dan paham dengan strategi yang diterapkan klat. Bagus juga untuk pemain lokal, jadi kita jadi termotivasi untuk bersaing juga. Ujar Dendy, toh itu juga semua pemain sekarang sama ya, kita juga membela merah putih. Jadi tidak ada perbedaan menurutku. Tanda striker kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 1996. Nova Arianto mengakui dirinya mengadaptasi gaya kepelatihan Shin Taeyong, STY, di Timnas Indonesia U16, dari mulai pemilihan kaos kaki pemain hingga filosofi permainan khas STY. Seperti diketahui, Nova Arianto baru saja dipercaya untuk melatih Timnas Indonesia U16. Mantan backpersip Bandung itu akan mengawal Timnas Indonesia U16 menuju piala AFF U16 dan kualifikasi piala Asia U17. Nova pun sudah melangsungkan pemusatan latihan, TC, bersama Timnas Indonesia U16. TC ini akan berlangsung mulai 18 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024 mendatang. Pada latihan perdana, Nova langsung mengimplementasikan gaya kepelatihan STY. Hal itu terlihat dari pemilihan kaos kaki untuk para pemain guna mengidentifikasi kekuatan kaki mereka. Para pemain terlihat menggunakan kaos kaki dengan warna berbeda di kaki kanan dan kiri. Warna hitam menunjukkan kekuatan dominan kaki para pemain. Pastinya karena saya cukup lama dengan coach Shin jadi memang benar sekali. Kenapa dibedakan? Jadi saya bisa lebih tahu kaki dominan dari mereka. Apakah kaki kanan atau kiri dan itu bisa lebih memastikan? Kata Nova kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia. Pastinya karena saya cukup lama dengan coach Shin di Timnas memang benar sekali. Kenapa dibedakan? Jadi saya bisa lebih tahu kaki dominan dari mereka. Apakah kaki kanan atau kiri dan itu bisa lebih memastikan sambungnya. Lebih lanjut, Nova juga mengakui adanya filosofi STY yang diterapkan dalam gaya kepelatihannya. Selain STY, Nova juga mengadaptasi filosofi dari Indra Shafri. Pastinya ada beberapa filosofi yang saya bawa juga. Termasuk dari coach Shin juga karena kebetulan saya bersama juga di tahun 2019 dan bersama coach Indra juga jadi ya dua progres itu yang saya masukkan di sini. Semoga apa yang diberikan coach Shin dan coach Indra bisa saya gabungkan di sini. Jelas Nova, itu gak lepas dari apa yang dibawa coach Shin. Jadi bermain sepak bola posen, progresif ke depan, tukasnya. Pratama Arhan sudah tiba di Korea, PR menanti setelah gagal debut untuk Suwon FC di Jakarta. Pratama Arhan sudah tiba di Korea Selatan pada Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. NEST merupakan agensi pencarian pemain yang bekerja sama dengan Suwon FC. Melalu unggahannya, Junyuk Ernesto Kim menampilkan foto Pratama Arhan di bandara. Suwon FC telah kembali ke Korea Selatan setelah merampungkan TC Pramusim di Jakarta selama kurang lebih tiga pekan. Karena besok kami akan berangkat ke Korea Selatan. Dan mungkin dia, Pratama Arhan, minggu akan berangkat ke Korea, tambahnya. Pratama Arhan gagal mencatatkan debut untuk Suwon FC ketika melakoni sejumlah laga uji coba di Jakarta. Tercatat Suwon FC tiga kali menjalani uji coba yakni lawan timnas U20 Indonesia, Bayangkara FC dan Dewa United. Arhan sama sekali tidak diturunkan dalam seluruh laga karena baru saja bertugas membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lawan Bayangkara juga, Arhan tidak ikut main, karena sudah selesai Piala Asia. Saya kasih dia waktu libur karena besok akan kembali ke Korea, kata Kim Engjong. Jadi Arhan mendapat waktu liburan bersama keluarga, dan dia mungkin pada minggu, 18 per 2, akan ke Korea, tambahnya. Kini setelah tiba di Korea, Pratama Arhan harus mengejar PR yang diberikan dari Kim Engjong agar bisa berlaga untuk Suwon FC. Pelatih 44 tahun itu ingin Arhan bermain bagus dalam berlatih dan bertanding. Karena dia berstatus pemain timnas Indonesia, saya pikir dia akan bermain bagus di Suwon FC. Kalau dia bermain bagus bersama kami, dia akan menjadi pemain yang hebat. Sementara Pratama Arhan sendiri mengaku punya beberapa target pribadi kalau membela Suwon FC musim ini. Untuk target pribadi, saya ingin lebih berkembang lagi ke depannya, kata Pratama Arhan. Dan, saya mau bersama tim ini meraih prestasi. Saya pribadi juga akan bekerja keras menunjukkan skill, agar pelatih Suwon FC bisa memberikan menit bermain, tambahnya. Peluang Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama tukar nasib semakin besar. Dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama memperoleh hasil berbeda di Liga Belgia. Pertama adalah Marcelino Ferdinand, Klopp Marcelino, KSM D'Inze berlaga melawan Birsot pada minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Ini merupakan Liga Liga 2 Belgia 2023 per 2024. Pada kesempatan tersebut, KMS KD'Inze berhasil mengalahkan Birsot dengan skor 4-2. Marcelino Ferdinand sendiri tampil sebagai pemain pengganti. Tepatnya, pemain berposisi sebagai gelandang itu baru diturunkan pada menit ke-90 plus 8. Kemenangan ini sekaligus membuat peluang KMS KD'Inze promosi ke Liga 1 Belgia musim depan semakin besar. KMS KD'Inze sementara menempati peringkat kedua dengan raihan 42 poin. Sementara itu, nasib perbanding terbalik dialami oleh Sain Patinama. Sebagai informasi, Sain Patinama kini resmi berseragam Klopp Liga 1 Belgia, KAS Open. Namun sayang, kehadiran Sain belum bisa membantu KAS Open merah kemenangan. KAS Open baru saja menelan tiga kekalahan beruntun. Kekalahan terakhir diperoleh ketika melawan KA Ajen pada tanggal 18 Februari tahun 2024. Hasil ini sekaligus memperbesar peluang KAS Open terdegradasi KAS Open kini berada di urutan ke-15 atau 2 terbawah dengan raihan 21 poin. Sedangkan nantinya ada empat tim yang harus bersaing di babak degradasi. Oleh sebab itu, terbuka kemungkinan Marcelino Ferdinand bakal bertukar nasib dengan Sain Patinama. Terima kasih.